Dia mengatakan bahwa dalam konteks territorial dispute, kalau kita dengarkan disampaikan oleh Pak Prabowo, territorial dispute, itu sebenarnya sudah benar Pak Prabowo. Karena begini, kalau bicara tentang territorial dispute itu, itu yang ada di Ukraina Timur. Di situ ada Luhansk dan Donetsk. Dan Luhansk dan Donetsk, tahun kemarin, dan sudah lama sebenarnya, mereka menyatakan merdeka dari Ukraina. Lalu Rusia, tahun kemarin, mengakui kemerdekaan itu. Jadi Pak Prabowo melihat dalam konteks territorial dispute itu, maka penyelesaiannya adalah para pihak mundur 15 km. Lalu melakukan genjatan senjata, sementara dialog dilakukan.